Anda kembali di Borgol Pemirsa, uang senilai 899.306.231 rupiah dikembalikan Kejaksaan Negeri Tanju Jabung Timur kepada Basnas Tanju Jabung Timur. Pengembalian ini merupakan uang kerugian negara dengan perkara penyimpangan dana zakat infak dan serakoh untuk kementingan pribadi pada Basnas Tanju Jabung Timur tahun anggaran 2016 hingga 2021 atas terpidana Asad Arsyad. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanju Timur mengembalikan uang kerugian kasus penyimpangan dana zakat infak dan sodako atau ZIS sebesar 899.306.231 rupiah ke Basnas Kabupaten Tanju Timur 10 Juni 2024. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Tanju Timur Arnold S. Hutagalo mengatakan Kejari Kabupaten Tanju Timur melakukan eksekusi terhadap perkara dan nazis untuk kepentingan pribadi pada Basnas Kabupaten Tanju Timur tahun anggaran 2016-2021 atas nama terpidana Asad Arsyad. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi nomor 39 Garing Pitsus TPK Garing 2023 Garing PN Jambi tanggal 8 Mei 2024 dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 899.306.231 rupiah. Dimana perbuatan terpidana tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang No. 20 tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Junto Pasal 55 Aet 1 ke 1 KUH Pidana Dirinya menegaskan bahwa pihaknya dari Kejari Kabupaten Tanjaptim mengembalikan kerugian negara berdasarkan putusan yang diserahkan kepada Basnas Kabupaten Tanjaptim yang langsung diterima oleh Ketua Basnas Syarifuddin. Kami dari Kejaksanaan Kereta Jawa Mung Timur akan mengembalikan kerugian negara yang berdasarkan putusan akan kami serahkan kembali kepada Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Tanjaptim yang dalam hal ini langsung diadil oleh Pak Ketua yang langsung mudah-mudahan dengan pembalian ini dan ini bisa digunakan oleh Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Tanjaptim dengan lebih baik ke depannya. Sementara Ketua Basnas Kabupaten Tanjaptim Syarifuddin usai menerima pengembalian ratusan juta kerugian negara tersebut menuturkan bahwa uang tersebut akan langsung dimasukkan ke rekening peminjaman melalui Bank BPD Jambi. Selanjutnya Basnas Kabupaten Tanjaptim akan menyalurkan kepada mustahak atau yang berhak menerima. Alhamdulillah uang pengembalian ini langkah awal karena akan menstor ke rekening peminjaman di BPD. Selanjutnya Basnas akan disalurkan kepada yang berhak menerima. Pada yang mustahil. Sudah? Nah itu selanjutnya ada lagi bakal atau pengembalian lagi atau tidak? Belum dapat informasi. Berarti kita masuk ke rekening Basnas ya? Basnas. Di Basnas itu ada rekening pinjaman, ada rekening sakat, ada rekening infak. Oh bakal artinya uang ini uang di rekening pinjaman nih? Rama Admiral, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!